Intro Oke balik lagi di ngicip ngobrol sambil ngicip 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 sama Andi itu dan ditemenin sama Eric Halo weh Ini asli ada Eric disini Heee Ya ampun ya ini Eric Dia adalah juraganya Esco Dia udah punya 5 outlet Di apa Telugosari Eh Telugosari, Ngawur, Transmart Udinus, Kedung Mundo, Superindo, Sampangan Nah disini buka mana lagi nih Nggak fokus buka lagi Oh nggak fokus buka lagi, kalau ada franchise masih mau ya Kita franchise-in aja nih Aku fokus di sini aja sih sebenernya Oh jadi Eh tapi kalau kayak gini, kalau kemasan kayak gini nih Bisa masuk ke toko-toko ya Oh jadi dia nggak buka lagi Cuma dia akan memasukkan ke toko-toko Jadi lebih banyak kayak ini ya Nih ngomongin ini kan Menurutku ini adalah yang formulasinya pas banget nih Kalau kamu sendiri menemukan Kayak coklatnya segini nih Terus susunya segini, airnya segini, gulanya segini tuh Trail and errornya sampai berapa lama? Lebih dari 6 bulan ya mbak Lebih dari 6 bulan Sampai mabuk coklat nggak kamu? Iya Yang jelas mabuk coklat itu adik-adikku Wah adik-adikmu ya? Jadi kamu buat Terus Buat Kasih error, kasihin Coba Eh gimana, gimana Sampai mereka mungkin trauma Gitu Jadi dari sampai 6 bulan ya Akhirnya kamu bisa menemukan Formulasi kayak gini ya Gitu Jadi itu kamu sendiri Sama temen itu berdua Waktu bikinnya atau Kayak kamu cari-cari di internet Atau Gimana sih Berdua sama temanku Partnerku namanya Reza Leilvandi Halo Reza Halo Terus Terus Dia sama aku yang bener-bener dari awal Esko sampai sekarang Yang bener nggak nyangka Esko udah kayak gini Ini Itu yang bener-bener kita nyobain Pahit banget Kemanisen Kurang gini Kurang itu Terlalu ini Terlalu itu Yang bener-bener Kita Survive dari awal Gitu Oke Terus jadi dari awal gitu ya Tapi Nyangka nggak sih kalau ngomongin nyangka nggak nyangka nih Dari Kamu nyangka nggak sih kalau Esko akan sebesar ini gitu loh Ini kan awalnya Awalnya dari proyek mahasiswa atau nggak nih Dari proyek mahasiswa Dari proyek mahasiswa kan Biasa aja gitu loh Malah jadi akhirnya menjadi ladang usaha kan ini Nyangka nggak sih? Nggak nyangka banget sih sebenernya Nggak nyangka Sampai aku punya ide pengen kayak gini bikin tadi Permen, rencana Kok mau bikin permen? Iya Seriusan? Wow Terus nanti mau masukin ini ke mersen-mersen terkenal di Indonesia Terus mau melegalkan ini Terus sampai saya punya NTBP khusus Esko Wow IUMK khusus Esko Terus nanti Rencana mau bikin batang POM Terus IPPUM Terus sertifikasi halal Kalau lo itu nunggu setahunan mungkin Oke Jadi emang akhirnya dari yang proyek mahasiswa Ini bener-bener buk godok Sampai nanti akan bener-bener bisa diterima Dan kamu bisa berjualan dimana aja gitu kan ya Kalau ini nih Tadi kan kamu juga ngejual yang bubuk tuh Itu udah banyak yang cari juga Alhamdulillah aku ada langganan kafe Oh Berarti kamu juga sudah nyetori nih Ya cuman tiga kafe Cuman tiga kafe Ya lumayan tuh kak Itu Dari kamu Dari aku semua ya Dari Jadi mungkin ya Karena dia Waktu lagi jajan gitu Di pinggir itu Wah Kok enak gitu kan Enak Terus akhirnya Dia menghubungimu untuk membeli coklatnya Gitu tuh Jadi Jadi dari Dari kamu jualan kayak gini Akhirnya malah bisa kafe Mungkin nanti kamu next Malah esko nanti Dari yang cuman Outlet tendatin Dakan sekarang Yang biasanya gitu Malah kamu nanti bisa bikin Kafe nya sendiri Ya insya Allah itu Planning ke depannya Planning ke depannya ya Jadi Jadi ini Wah Ini emang Aku menurutku ini adalah hal yang Dia awalnya dari Proyek mahasiswa Namanya juga diambil dari Segera dia suka mainan dota Gitu kan dia Terus Akhirnya jadi kayak gini Terus kok ini Dari ini kan awal kan Kapan nih Kok sekarang kamu kepikiranmu Botolan Karena di main Konsumen Oke Di main konsumen Kak Saya tuh sering bawa ini Sampai ke rumah Pengen tak minum Di hari berikutnya Rasanya udah beda gitu Oh iya Sering kena panas segala macem Ya udah Saya nyobain Pakai ini Gitu Jadi kalau kayak gini kan Dia tertutup gitu ya Jadi gak Gak yang Kalau ini kan ada Kena es batu ya Istilahnya kena es batu Terus lelah jadi rasanya berbeda Berbeda Kalau ini kan pasti dia Gak Gak pakai es batu kan Gak pakai es batu Pakai air hangat Pakai air hangat Jadi dia bener-bener yang rasanya Bener-bener Kental ya berarti Wah ini Aku harus mencobanya nih Coba yang mana Yang mana Ini orange Ini yang rum Ini yang milk Yang apa Rum Milk Susu Susu Yang ini apa ya Kita coba ya Susu Ini pasti Ini tapi ya pemirsa Dilihat dari ininya aja Ini tuh kelihatan kental loh Kelihatan lebih kental daripada yang ini Ini pun udah kental Sebenarnya ini udah kental Jadi kalau es coklat itu dia Perbedaannya sama es coklat yang lain Kalau es coklat yang lain tuh kayak Ya kayak minum Susu Kayak minum Yang cuman Gitu loh Tapi kalau si es coklat itu bener-bener Masih kerasa ada kayak Bener-bener Kental gitu loh Jadi rasanya itu bener-bener Nampol gitu ya Aku mau coba Hahaha Ya aku udah ketawain Kita akan mencoba yang ini ya Kalau ini masih belum Ini ya Ini karena masih di Baru Kamu bikin Yang kemasan ini Baru ini kan? Baru Khusus Khusus buat Ngicip ya wei Wah Aku jadi salah satu yang pertama Mencicipinya Ini jadi belum tahu nih Harganya berapa Kasian ya Belum tahu kan harganya berapa Belum tahu kan harganya berapa Ya mahal aja lo Hahaha Eh jangan ding Ini kalau misalnya ini kental banget Kalau misalnya kalian mau ngirit Pakai sedikit Di jari air panas lagi Hahaha Aku coba ya Ini yang Yang Original Eh coklat susu ya Coklat susu Ya kan? Pakai milk Kita coba Ya kan dia Bener sesuai dengan Dugaanku Dia itu kental Terus ada rasa manisnya Jadi itu manisnya kayak gini nih Manisnya kayak di awal Terus abis itu di belakangnya kayak ada pahit-pahitnya gitu Iya Dan itu enak banget Jadi walaupun dia Kentel Tapi dia itu gak yang Bikin enak Tau kan? Jadi rasanya itu yang benar-benar Gimana ya? Pokoknya ini dia manis Tapi dia gak bikin enak Terus ada pahitnya Terus bikin nagih gitu kan ya Jadi kalau misalnya mau dibawa gitu kan ya Misalnya mau pulang kampung gitu Ngasih tau sama temen-temennya Bahwa ada esco di Semarang yang enak Wah ini Yui loh Wah ini kali kalau ada reseller-reseller lagi Kalau kamu misalnya Udah botolan kayak gini Terus ada reseller Kemana gitu Malah enak ya? Ya insya Allah Insya Allah Itu udah banyak Jadi kamu malah makin banyak yang Mencoba gitu Berarti kalau ini nanti semua rasa Akan kamu botolkan Atau cuma beberapa aja? Ya semua rasa ya Semua rasa Semua rasa Nanti add aja di line baru kita Di add line Add line Add esco Add esco Gak pake UAG Pas segala macem Kita udah Udah apa namanya Udah Udah Kerjasama-sama line Kita udah benefit ke mereka Memberikan payment ke mereka Kita udah pake add esco Oke Jadi ini Udah benar-benar Dikemas secara Profesional ya Jadi udah Udah Awalnya dia cuma Project Sekarang malah jadi Bener-bener profesional Mungkin nanti malah Dia tadi udah mau ngebuka franchise loh Ini nanti Ada tiga grobek di rumah Yang masih nganggur Jadi yang daerah Semarang Boleh loh Langsung kontak ya Jadi kan bisa Add line esco Itu bisa Nanya tentang produk-produknya juga Boleh Jadi Semuanya ada Nah ini Aku dari tadi sih menasaran sama yang Kofi Ini berarti tetep ada kandungan coklatnya Ada Tetep ada kandungan coklatnya Terus Semua tinggal minta Dari ke operatornya sih Mbak Dita Mau Kofi yang strong Mau Miliknya yang strong Atau Ramnya yang lebih strong Jadi Bisa ya semuanya Ini kita coba Ini agak smooth Ini agak smooth ya Jadi kopinya gak terlalu Terlalu Kerasa Yang pie-pie gitu ya Mas keselak minum loh Ini terserah Ini produknya mas nyalu Oke Ini kita coba Yang Coffee ini Ini yang Best apa yang biasa Yang biasa Yang biasa Ini yang biasa ya Kita coba yang biasa Apakah yang biasa itu juga Enak Atau cuma malah gak enak Kita coba Tapi setau aku esco Semua enak oh Ini Ini Kalau yang biasa itu kan Dia pakai air ya Gak pakai yang susu Gak pakai yang full cream Rasa kopinya dapet Rasa coklatnya dapet Dan Ikikit jadi Eh ikikit jadi Jadi itu kayak seimbang gitu loh Rasanya itu benar-benar yang Gak ada yang mendahului gitu Jadi kalau misalnya Biasanya kan kalau yang Coklat kopi Itu rasanya nanti Kayak gimana Ini ya Wah Pemirsa itu bisa kayak ngerasain kopinya Dan bisa ngerasain coklat Dalam waktu yang bersamaan Wih Dalam waktu yang bersamaan nih Ini jadi Benar-benar yang Wah banget sih ini Eh tapi dulu waktu awal di 2016 Kamu buka itu apakah langsung Bikin 14 menu Atau cuma Dulu awal buka Aku cuma 3 menu Tiga menu itu apa aja Original Terus Dark Sama milk Oh original Dark sama milk Ya jadi Cuman Tiga terus sekarang akhirnya Berkembang Berkembang Gitu kan Gitu Ya pemirsa Jadi Ini deh Karena kamu kan sekarang sudah Wow ya Kamu ada gak sih kayak Tips gitu loh Ke pemirsa Ke pemirsa Ya mungkin ini ada yang Baru nih mau memulai Bisnis kuliner Soalnya kan kadang ada yang bilang Bisnis kuliner itu Cuman berjaya 3 bulan pertama Ya kan 3 bulan pertama setelah itu Dia akan merdup gitu kan Tapi ini Sampai 2 tahun pun Dia masih punya Masih punya Para penikmatnya gitu loh Kamu ada tipsnya gak sih? Untuk tipsnya ya Buat temen-temen Yang di rumah Jangan pernah Takut buat Berwirausaha Itu yang pertama Terus Kalau udah jalan Jangan lupa Inovasi terus Karena Kita lihat KFC lah KFC sampai sekarang Dari tahun 1960 Sampai sekarang Dia bisa jalan Karena Begitu banyak inovasi Kayak Chicken kasih Keju Chicken kasih Coklat Kayak gitu Karena mereka ada inovasi Terus yang ketiga Harga orangtuamu yang memiliki Terutama Ibu ya Jangan pernah Pelit-pelit sama ibu Kalau minta uang Kasih aja Wey Jadi Rezekinya kita adalah Rezeki orangtua juga ya Dan itulah yang akan membawa Kita itu Justru semakin besar gitu loh Jadi jangan takut buat Oh anakku duitku kurang Enggak gitu loh Jadi Harga orangtua Terus tadi Jangan lupa berinovasi Terus Sama mungkin Ini ya Niatnya Bener-bener lurus nih Kalau memang kita sudah Memulai untuk Berwirausaha Berwirausaha Jangan Aku kesel lah No Jadi nanti biar bisa jadi Seperti ini Dalam waktu 2 tahun Sudah punya 5 outlet Terus dengan Sehari itu Paling sepinya cuma Kalau 1 outlet itu 50 Paling sepi Dan bisa paling rame Itu bisa sekitar 350 Bayangin sampe blendernya Udah males Males Bikin coklatnya lu Sampai blendernya Jadi ini Terakhir nih Ada gak sih harapan Kedepannya nih? Harapan buat esko Buat esko Buat esko Itu Kedepannya lebih Mengutamakan inovasi lagi Terus buat temen-temen yang di rumah Yang pengen buka esko Dimana pun kalian berada Saya tetep tak Tetep apa Tetep aku kasih solusi Jangan Jangan takut Sama modal yang minim Insya Allah Saya bantu disini Karena saya disini Berniatan untuk Membuka Lapangan pekerjaan Mengurangi pengangguran Terutama Di Indonesia Membutuhkan UKM-UKM kecil Mbak Supaya Dolar gak begitu naik Oh iya bener juga Dolar naik Kamu main Apa namanya Dota Kalo mau ambil Steamnya Harus bayarnya lu dimahal Oh ternyata itu Jadi Kalo misalnya Mau berusaha Mau menjadi Seperti Eric Gini kan ya Main buka esko Langsung aja bisa kontak Tadi bisa lewat line-nya itu juga ya Line At esko S-E-S-C-H-O Atau di Instagram At esko Underscore Kolate Oh At esko Underscore Kolate Jadi Colate Esko Underscore Colate Jadi kamu Sekarang sudah punya Tadi aku sempat ngobrol sih Waktu masih Combrick itu Sudah punya karyawan Sampai sekitar 13-an ya 13-an 13-an Terus Pokoknya ini udah Yoih banget ya Jadi boleh dicontoh Anak muda Yang Mencoba Untuk Berbirausaha Dan ternyata Sukses Oke Terimakasih Eric Sukses buat esko Terimakasih Aku akan menjadi Penggemar setia esko Dari awal Dari 2016 16-an Nih Sekarang Dan Duh Amba 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 Mirsa Besokan itu Bakal Seruan lagi Bakalan Wah Pokoknya Jadi Jangan lupa tetap Nonton Ngejib Setiap hari Senin Sampai dengan Kamis Dari jam 12 Sampai jam 1 Siang Andi Tupamit Bye